wuh ini panen raya melanda guys bu lep masak di sangrai terus halo teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kali ini masih bersama saya teman-teman ini dicokoti semut guys saya lagi panen raya melanda ini ceritanya saya lagi panen kacang kapri tau kan kacang kapri kacang kapri itu kayak gini ya teman-teman ini tapi semutnya kemana-mana aduh wah teman-teman ya penasaran ikuti aja keseruannya kacang kapri wah guys berusuhan hari ini mau panen nah itu ada kacang kapri ada kacang kapri tunggu guys kacang kapri ini teman-teman nih kacang kapri nya ceblok-ceblok oke-oke-oke oh lu oportunidad iya waaah wah Wow Wow Yes Wow lihat nih Hai ini adalah kacang Capri ya nih panen kacang Capri pun pak-papak nonton di cukup Pak itu maksudnya hari-hari kok enggak diambilnya enggak bu panen guys panen kacang Capri oi secara tidak sengaja bisa nyari kacang Capri ini kacang Pak Capri ya ini kacang waktu saya masih kecil dulu kacang kecil-kecil dulu ya ya udah ya Pak mantap jiwa ini mantap jiwa guys iya banyak semutnya bu kacang kaprik guys semutnya lihat-lihat inilah capri dicokot jadi ini adalah kacang capri saya waktu dulu kecil-kecil tuh ya luruh guys ini banyak sekali di pohonnya tidak diambili ya tuh ini semutnya melebu-melebu guys banyak semut angkrang nih kacangnya kayak gini nih cantik kan semutnya nyokoti gulu-gulu yes satu ini banyak sekali disini banyak sekali kacing-kacing kayak gini nih lihat nih di dalamnya banyak kacang capri dulu ya ceblok-ceblok aku dijokowi guys ini kacang-kacang capri guys dulu waktu saya kecil sampai leles-leles sekarang tidak di aduh aduh dicokok aduh dicokok ini panen raya melanda geng bu 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 lep masak di sangrai terus di kapak panen kacang capri kacang capri bu apa di kapak ya enggak tahu pagi minta juga bu ini pagi kenyang kuyan apa ikan ngondol kia bikin miritan eh ngondol kia ngondol banyak tapi pulang ini kan langka tapi meneng pak aku aku tuh aku aku api bu nah teman-teman ini di sangrai di sangrai ini udah matang nah sampai meletak-meletak begini ya kalau matang ya nah jadi kacang caprinya di sangrai nah ini udah mematang ya tuh kan dia mengelupas seperti ini ya nih teman-teman hmm hmm anak loh mantep ini kacang jadil tapi ini apinya jangan besar-besar ya tadi tuh sudah di kulit maksudnya tak cuci bersih dulu habis itu saya biar agak kering dulu baru di sangrai ya ini ya kayak kacang gitu lah nah lalu bisa masukkan ke sini siap disantap teman-teman teman-teman tak kasih tau ya ini dulu makanan jadul ya dulu itu kacangnya kacang seperti ini waktu saya kecil nih nih sudah dan ini rasanya rasanya ya kayak kacang ya rasanya itu ini kan ini pecah-pecah ada yang sudah mengelupas ya hmm jadi nah kalau sudah pecah jadi makan ini kayak makan kuaci ya ini harus ada waktu ekstra teman-teman ya ada waktu tersendiri ya nah kulitnya tapi ini kulitnya ini kacang ini sangat berbahaya ya ini punya cerita kacang ini dulu adikku itu yang bungsu pernah waktu makan begini tapi kacang itu masih ini masih mentah masih dipilih gitu ya terus dimasukkan ke hidungnya malam-malam tidur kok keluar dipikir darah ya ternyata kacang ini kan kalau kena air kan dia merahnya keluar ternyata di dalamnya itu ada kacang caprinya ya jadi ini punya cerita ya kacang yang sangat punya cerita bagi keluarga saya kemarin itu banyak banget ya teman-teman tidak digubris ya bahkan sayang sekali karena ini sudah sangat-sangat langka dan kalau nanam ini mungkin puluhan tahun ya karena pohonnya ya lumayan gede dan ini lama sekali untuk berbuah namanya kacang capri kalau di daerah teman-teman saya tidak tahu ini kacang apa kalau di sini namanya kacang caprin rasanya itu kayak kacang 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 mente gitu ya anil kalau yang meretek-meretek itu enak tinggal memplok gitu saja tapi kalau tinggal tapi kalau yang masih ini seperti ini kan meliwet begini ya ini ini harus begini ya meliwet aduh pokoknya ini memerlukan waktu tersendiri nah kayak gini ya nih kayak gini nih tinggal kita nah kulitnya seperti ini nah tinggal menplok kulitnya jadi tahu ya temen-temen ini jadi tahu temen-temen ya kacang yang sangat langka sekali oke temen-temen ini tak goreng kemarin itu jadi banyak suamiku suami saya itu makan lantung kermus gitu saja dikirain itu kacang polong katanya toto gitu ya ternyata keras langsung dipeh oke temen-temen ya terima kasih sekali buat semuanya yang sudah nonton yang belum tahu kacang ini ini namanya kacang kapril ya kalau di tempat temen-temen saya tidak tahu kacang apa jadi seperti inilah penampakannya oke terima kasih buat yang sudah nonton dan terima kasih juga supportnya idunya masukannya terus doa-doanya itu yang paling penting ya temen-temen selalu mendoakan saya terima kasih banget dan buat temen-temen semuanya tanpa terkecuali semoga selalu sehat rejek ini lancar usahanya gampang pokoknya hal-hal yang terbaik pokoknya dijauhkan yang yang tidak tidak baik pokoknya temen-temen oke jadi sampai disini dulu ya panen kali ini dan tester juga review juga saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya apabila saya juga kadang ada salah kata salah tulis dan saya telat balas komen saya minta maaf yang sebesar-besarnya oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video saya selanjutnya salam saya semuanya daaah sub indo by broth3rmax